Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini selasa 20 Desember 2022 Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 Kita diingatkan bahwa kerjasama dengan Tuhan itu sangat-sangat penting Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan danalah kami Puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau selalu berinisiatif menyelamatkan kami Tapi engkau juga mengharapkan agar kami turut bekerjasama dengan engkau Agar keselamatan itu akan terwujud dalam hidup kami Tuhan, bantulah kami Semoga kami selalu sadar akan pentingnya Bekerjasama dengan engkau Kami percaya bahwa setiap kali kami bekerjasama dengan engkau Semua harapan kami akan terpenuhi Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Dalam bulan yang ke-6 Alam mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria Malaikat itu berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia Yang dikatakan mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada hal yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu Lalu malaikat itu Meninggalkan Maria Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Tema renungan kita hari ini Ialah Kerjasama dengan Tuhan itu Sangat-sangat penting Hari ini kita mendengar Malaikat Gabriel datang Mengundungi Maria Malaikat memberi salam kepada Maria Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan kendaklah engkau menamai dia Yesus Mendengar pemberitaan malaikat itu Maria bingung Karena itu dia berkata kepada malaikat Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Pikiran Maria langsung kepada hukum alam Bahwa seorang wanita bisa mengandung Kalau hidup bersama seorang suami Kemudian malaikat meneguhkan dia Katanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Karena Maria adalah seorang wanita yang beribadat Dan beriman teguh pada Tuhan Maka dia pasrahkan semuanya kepada kehendak Tuhan Maria percaya bahwa semuanya Pasti akan terjadi Sesuai dengan rencana Tuhan Karena itu dia ungkapkan kepercayaannya Kepada malaikat dengan Belaikat Tuhan katanya Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Ini satu ungkapan iman yang sangat luar biasa Maria menerima tawaran Tuhan Untuk menjadi bunda Kristus Maria siap bekerjasama dengan Tuhan Untuk mengandung anak Tuhan Karena kesedihan Maria untuk bekerjasama dengan Tuhan Maka inisiatif Allah Untuk menyelamatkan manusia bisa terjadi Kalau saja Maria tidak mau bekerjasama dengan Tuhan Dan tidak mau menerima tawaran Allah Untuk menjadi bunda Tuhan Apakah keselamatan yang ditawarkan Tuhan itu bisa terlaksana? Kita bersyukur karena Maria siap bekerjasama dengan Tuhan Dan menerima tambah tawaran itu dengan sepenuh hati Yang sangat luar biasa dari sikap Maria adalah Ia menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan Menjadi hamba berarti menjadi seorang yang hanya punya tugas Untuk mengerjakan pekerjaan Dan tidak punya hak untuk menolak Maria pasrah secara total kepada Allah Dan membiarkan dirinya dikuasai Allah Dengan sikap rendah hatinya Maria mengikuti kehendak Tuhan Maka terselenggaralah dan terjadilah Karya keselamatan bagi manusia Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Komunikasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama Sudah seharusnya mengikuti cara Bunda Maria Inisiatif dari orang yang berpikir cemerlang Untuk membangun kehidupan kita Seharusnya disambut dengan penuh entusias dan rendah hati Aktif dan partisipatif menanggapi tawaran Ide yang menyelamatkan dan membangun sangat berguna bagi kehidupan kita Sebaliknya menolak tawaran itu Berarti keselamatan dan perubahan tidak akan terjadi Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Kita berdoa semoga sikap sombong Egois Suka menuntut dan mau ikut pikiran sendiri Dan mengabaikan pikiran orang lain Dijauhkan dari kita Karena sikap-sikap negatif seperti itulah Yang akan menjadi penghalang keselamatan Dan pembaruan dalam hidup kita Sebaliknya Hidupkanlah dan amalkanlah Sikap siap sedia Bekerjasama dengan Tuhan dan sesama Karena bekerjasama dengan Tuhan Sangat-sangat penting Bersama Tuhan Pasti semuanya Akan bisa Dijalankan dengan baik Dan sukses Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan Rukudus Amen Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sub indo by broth3rmax Orらす Sub indo by broth3rmax Terima kasih.